Kisah cinta pria India dan wanita Makassar berlanjut ke jenjang pernikahan pada Minggu 23 Juli 2023. Sandeep Kumar resmi mempersunting Irmiyanti. Berawal dari Facebook, keduanya berkenalan sejak tiga tahun. Tiga tahun menjalani hubungan asmara, Irmiyanti aktif berkomunikasi dengan Sandeep Kumar melalui media sosial. Hubungan asmaranya terlampau jarak jauh antara India dan Indonesia. Irmiyanti menceritakan percakapan sehari-harinya diwarnai lika-liku. Perbedaan bahasa membuat keduanya harus banyak belajar. Irmiyanti mengatakan awalnya ia berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, sesekali ia juga berkomunikasi dengan bahasa India. Sebelum berkenalan dengan Sandeep Kumar, Irmiyanti mengaku sudah sedikit mengetahui bahasa India karena teman di Facebooknya banyak dari India. Demi bisa berkomunikasi dengan lancar, Irmiyanti bahkan menggunakan Google Translate. Google Translate diakui membantunya dalam mengerti maksud pembicaraan Sandeep Kumar. Saat ini, suaminya juga sudah mulai belajar berbahasa Indonesia. Google Translate juga membantu Sandeep Kumar bisa mengerti bahasa Indonesia. Sepakat kejunjang pernikahan, Sandeep akhirnya terbang ke Makassar. Seminggu lalu, Sandeep tiba di kota Daeng. Selama tiga tahun tak pernah bertemu, akhirnya Sandeep pertama kali datang ke Indonesia. Di momen pertama bertemu, Irmiyanti mengaku haru. Perjuangannya menjaga kasih selama tiga tahun berlanjut ke junjang pernikahan. Terima kasih telah menonton!